Terima kasih kepada moderator, Dr. Muhammad Isman. Para guru besar dan juga Ketua KKI, para sejawat sekalian dan peserta webinar ini, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari PDGI juga posisinya di sini adalah menanggapi dan ada beberapa yang tadi saya sampaikan oleh Dr. Selamat, kami juga menggarisbawahi, misalnya tentang perlunya ketentuan bahwa sebaiknya STR yang diterbitkan sebelum tanggal 8 Agustus dinyatakan berlaku seumur hidup. Nah itu memang, kalau ada ketentuan itu berarti akan sangat mengurangi kerepotan dari konsen. Kemudian juga untuk penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan atau continuing professional development, kalau di IDP2KB, kalau di PDGI P3KGB, yang selama 18 tahun sudah kita jalankan, malah sebenarnya lebih dari itu sebelum Undang-Undang Praktek Kedokteran juga sudah kita kerjakan. Mungkin karena mengingat pengalaman dan juga kapasitas yang selama ini sudah diberikan, bisa langsung diatakan sebagai lembaga yang terakreditasi untuk menyelenggarakan kontinium professional development. Jadi tidak perlu ngajukan permohonan, diperiksa lagi, dan lain sebagainya. Mungkin itu satu kemudahan. Karena memang dalam kesempatan ini, saya menyiapkan ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. yaitu yang pertama adalah sebenarnya kami itu mengharap kayak apa sih peraturan pelaksanaan yang akan ditetapkan, mengharap, dan bisa juga dalam arti yang lebih luas, harap-harap cemas. Seperti apa? Kita harap-harap cemas karena apa? Karena memang yang kita harapkan bahwa keadaannya menjadi lebih baik, bukan keadaannya menjadi lebih rumit, bukan keadaannya menjadi lebih sulit. Dan juga kami harapkan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan bisa dilakukan proses yang deliberatif. Bukan proses hearing saja, bukan proses yang hanya mendengarkan, lalu ditampung, lalu penampungannya di mana, saya nggak tahu. Tapi ada proses deliberatif, ada proses musyawarah, proses pertimbangan bersama. Dan kalau perlu, tidak cukup kemungkinan, kita jangan menafikan kalau terjadi perdebatan. Jangan kemudian masalahnya ditutup dengan kami yang punya kuasa untuk mengatur. Anda itu harus nikut apa yang kami... Itu memang pendekatan yang rasanya tidak pada tempatnya. Kalau kita sampai pada pendekatan itu. Jadi yang pertama adalah bahwa kami menunggu sebenarnya, harap-harap bahwa proses peraturan selanjutnya bisa lebih baik dan dijalankan secara deliberatif. Kemudian yang kedua, yang penting yaitu tentang hakikat STN. Kalau kita lihat di Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, paling tidak ada dua hakikat STR. Jadi STR itu kan dari bahasa Inggris, registration. Kalau kita memang itu yang dipilih adalah bahasa Indonesia turunan dari bahasa Inggris. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia turunan dari bahasa Arab, registrasi itu artinya daftar. Simple-se-simple itu saja. Jadi yang didaftar apa? Hakikat yang didaftar itu ada dua menurut saya. Yang pertama adalah demografi dari tenaga kesehatan atau demografi dari tenaga medis yang menyangkut nama, alamat. Jadi kalau terjadi perpindahan alamat, dan mungkin juga yang lebih jauh lagi, apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan walaupun jarang, tapi tidak tertutup kemungkinan dokter bisa berubah gender. Yang kemarin laki, hari ini sudah jadi perempuan. Bisa saja. Atau yang lebih ini lagi, yang banyak terjadi sebenarnya, tidak terlalu banyak, tapi ada terjadi. Ada dokter yang kemarin, tahun lalu masih warga negara Indonesia, mungkin tahun ini sudah warga negara asing, sudah bukan warga negara Indonesia. Hal-hal seperti itu memang pada tahun 2004 agak sulit, sehingga memang harus lima tahun sekali diperbaharui pendataan demografis tersebut. Tapi sekarang ini, dengan adanya nomor induk kependudukan, dengan adanya pencatatan duk capil, catatan sipil kependudukan, rasanya masalah demografi itu, kalau memang kakak iling dengan debdagiri, dengan duk capil, dengan catatan sipil, kependudukan dan catatan sipil, maka perpindahan alamat segala macam tidak perlu dilaporkan ke KKI, tapi KKI akan bisa mengakses datanya. Apakah dokter gigi itu sudah meninggal atau belum, itu juga bisa diakses dari sana. Jadi hakikat yang pertama adalah daftar dari demografi, itu memang bisa dengan adanya STR seumur hidup, itu akan sangat menolong. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, tidak perlu daftar ulang lagi dari aspek demografi. Tapi ada hakikat yang kedua dari STR, selain aspek demografi, aspek pendudukan, yaitu aspek kompetensi. Bahwa STR itu mencatat kompetensi. Dan setiap 5 tahun, dilihat apakah kompetensi ini masih tetap bertahan. Karena itu dilakukan pembaruan sertifikat kompetensi dan sebagai syarat perpanjangan STR. Pak Robby pasti sangat paham tentang masalah ini. Jadi memang, nah kemudian, dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, maka pencatatan kompetensi ini dialihkan pada proses pembuatan SIP, Surat Izin Praktek, dengan didukung oleh sistem dari KEMKES, yang katanya ada sistem SKP, kecukupan SKP, dan lain sebagainya. Jadi, menurut saya, disinilah, kita mesti mengusahakan benar-benar, bahwa ini bukan sekedar proses birokrasi, pengumpulan SKP, tapi pengumpulan SKP itu dalam pengertian, untuk melihat, mengevaluasi, apakah kompetensinya masih mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang ada sekarang, bukan ilmu dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman, yang itu akan merugikan pasien, kemungkinan kalau masih menggunakan ilmu dan teknologi yang ketinggalan zaman. Nah, mungkin filosofi ini yang harus tetap kita jaga, kita pertahankan, dalam sistem yang baru ini, yang katanya penyelenggara lembaga KEMKES, KEMKES atau lembaga yang terakreditasi, kemudian juga kecukupan SKP, sehingga perlu ada pengaturan-pengaturan. Di samping memang kompetensi, bisa juga kompetensi tambahan yang bisa dikemukakan dalam STR, tapi itu mungkin, kalau itu juga perlu diatur, mungkin STR-nya perlu diperbaharui kalau ada kompetensi tambahan. Kalau pindah kompetensi, jelas harus ganti STR. Jadi kalau saya Dr. Jipi, General Practitioner, menjadi spesialis, pasti ganti STR itu logis. Jadi penelahan kompetensi harus benar-benar dijalankan supaya tidak merugikan masyarakat yang dilayani. Tapi di sini, kita juga harus mengantisipasi pengalaman kami selama ini sebagai organisasi profesi, pengelolaan kompetensi itu dikelola oleh kolegium yang berada di bawah organisasi profesi, dan hasilnya, hasil evaluasi itu kita sodorin ke KKI dalam bentuk sertifikat kompetensi. Jadi KKI sudah terima bersih. Tapi sebelum KKI terima bersih, sebenarnya banyak sekali dinamika. Jadi antar spesialisasi-spesialisasi itu banyak gray area, banyak dinamika. Saya pakai istilah dinamika, saya nggak mau pakai istilah yang lain. Banyak dinamika yang terjadi. Dan moga-moga KKI yang baru bisa mengatur dinamika itu. Karena kalau dilihat kompetensinya itu banyak. Kita kedokteran gigi ada 11 macam kompetensi. 10 kompetensi spesialis, dokter gigi spesialis, tambahkan 1 kompetensi dokter gigi. Kalau kedokteran mungkin 30 sekian. Kalau mau dijabarkan dalam subspesialis, lebih banyak lagi. Perawat, katanya 23. Jadi itu baru 3 profesi kesehatan. Dan katanya ada 38, kalau kita hitung di Undang-Undang Kesehatan, maupun Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang lama, ada sekitar 38 jenis tenaga kesehatan. Mungkin ada sekitar 100 kompetensi. Dan bagaimana interaksinya, bagaimana gray area daerah abu-abu, bagaimana dinamikanya itu memang rumit sekali. Misalnya kami dulu, sudah cukup lama, menyelesaikan dinamika antara bedah mulut dengan spesialis bedah di kedokteran umum. Itu juga tidak terlalu mudah kita selesaikan. Tapi ya syukur Alhamdulillah, bukan jadi beban OP, itu menjadi beban dari konsil. Semoga konsil bisa menyelesaikan dengan baik. Karena ini kan menyangkut, kalau OP yang memutuskan, keputusan OP, sedangkan kalau konsil sebagai lembaga pemerintah, itu konsekuensinya lain. SK dari konsil, bagi lembaga pemerintah, itu bisa digugat dan bisa segala macam. bisa dilakukan uji materi di Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Jadi selama ini kita sering terpaku bahwa STR itu hanya daftar dari data demografis, nama, alamat, sampai segala macam. tapi lebih dari itu adalah yang perlu diperhatikan, STR juga mengandung muatan kompetensi dari seorang tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Lalu yang ketiga, kita juga harus memperhatikan variasi di lapangan. Jadi ini juga permasalahan-permasalahan yang bagi kami banyak ditanyakan, tapi kami juga tidak bisa jawab, anggota banyak menanyakan. Misalnya, apakah dokter dan dokter gigi boleh tiga tempat praktek? Karena ada profesi lain, di luar dokter dan dokter gigi hanya boleh satu, ada yang boleh dua. Apakah masih tetap diperbolehkan tiga tempat praktek? Ini juga satu pertanyaan yang banyak diajukan dan ini memang pernah diseminarkan di Universitas Gajah Mada dan memang ini perlu pembahasan tersendiri yang cukup mendalam. Berapa maksimal tempat praktek yang diperbolehkan? Karena ada beberapa pertimbangan lah. Jangan dipikir lebih dari satu tempat praktek itu karena untuk cari makan. Belum tentu ya. Karena ada teman juga, dia untuk mata pencarian cari di tempat prakteknya, tapi dia praktek di Panti Asuhan atau dia praktek di Rumah Jompo dan lain sebagainya untuk kegiatan sosial karitatif, untuk beramal. Kalau hanya boleh satu, berarti praktek-praktek yang sifatnya amal itu akan habis. Ini juga perlu dipikirkan. Nah, tapi ada juga yang kombinasi. Dia praktek amal, tapi juga terima pasien umum untuk membiayai. Praktek yang dijalankan secara amal. Ini gimana ini? Ini mungkin juga perlu dipikirkan. Jadi memang tiga tempat praktek rasanya memang status quo yang perlu tetap dipertahankan. Tapi begini, dengan STR seumur hidup ada masalah ini tiga tempat praktek. Begini, kalau selama ini, SIP patokannya adalah tanggal awal dan akhir dari STR selama lima tahun. Nah, apa yang terjadi? Kita sampaikan kondisi hipotesis saja. Misalnya sekarang saya 2013 membuka praktek. Yang pertama. Tahun depan, 2024, saya buka tempat praktek lagi. Yang kedua. Berarti, kalau 2023 sekarang saya buka tempat praktek, 2028, saya harus memperanjang SIP. Harus setor SKP. Nah, tempat praktek yang kedua, tahun depannya, bagaimana SKP yang saya setor? Lalu, kalau saya buka tempat praktek yang berikutnya, bedanya hanya lima bulan sebelum tempat praktek saya yang yang pertama habis SIP-nya, misalnya Agustus 2028 habis, tapi Januari 2008 saya buka tempat praktek baru. Nah, berarti 2033, saya harus perpanjang izin praktek. Itu gimana? Apakah bisa? Nah, itu juga perlu dipikirkan. Karena ini konsekuensi-konsekuensi dari STR seumur hidup. Tidak terlalu sederhana. Kalau membeda setahun, selalu saya panjang lagi izin praktek yang kedua, ya SKP-nya bagaimana? Bisa mengumpulkan SKP. Kalau SKP yang lama habis. Tapi SKP yang lama boleh tidak dipakai berulang-ulang. Ini juga satu permasalahan yang perlu dipikirkan. Ini variasi keadaan-keadaan di lapangan yang perlu dipikirkan supaya jangan terjadi nanti permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi mungkin itu tanggapan saya. Jadi yang pertama, yaitu bahwa kita mengharapkan peraturan turunannya menjadikan keadaannya lebih baik dan jalankan pembuatannya secara deliberatif. Kedua, harus pahami hakikat STR bukan hanya data demografis, nama, alamat, segala macam, tapi juga mendaftar tentang kompetensi. Dan untuk kompetensi, orang bisa berubah-rubah. Mungkin sekarang kompetensi saya dengan lima tahun yang akan datang, mungkin cara melihat bahwa kompetensinya masih konsisten atau tidak, yaitu dengan SKP yang paling sederhana. Jadi mungkin filosofi itu benar. Lalu yang ketiga, kita juga harus mengantisipasi variasi-variasi yang terjadi di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wawilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.